Di situ, untuk kecurangan-kecurangan saya rasa tidak ada ganteng, belum kelihatan. Dan mereka pun kan karena capek dicurangin kan. Juri itu sebenarnya kan semua itu tergantung nakoda. Juri nakal itu tergantung nakoda. Rugi. Sudah full ganteng. Dan kita ambil perjanan. Ternyata setelah dihitung rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri bro. Kalau masinnya ngeri, yang pasti gue seneng banget ketemu sahabat lama, kawan lama, sudah sekurus-sekurus darat sebetulnya. Ini dulu dipanggilnya Teddy BKS. Karena memang dulu ada single factor yang hebat ya. Fitri BKS. Dimana burung-burungnya ketika turun lomba, beliau ini selalu mengawal, makanya melekatlah Teddy BKS. Sekarang Fitri gimana kabar? Fitri sekarang ya alhamdulillah sehat. Cuma untuk main burung belum, karena ya kemarin kan ketahulah pedurungan seperti apa. Dia merasa jenuh. Lomba seperti itu merasa jenuh. Kita arahkan sekarang kan adanya G24 seperti ini. SMM, PMM, Masterpiece, lain-lain itu kayak yang saya pegang juga, SPM itu A24. Di situ, untuk kecurangan-kecurangan saya rasa nggak ada, karena belum kelihatan. Kecurangan? Tidak ada. Menurut saya pribadi. Mungkin, walaupun itu menurut pandangan orang salah, itu salahnya bukan salah disengaja. Apalagi per blok kan, kalau per blok kita ngomongkan per blok itu kan, ada kelemahan, ada kelebihan. Ya kan? Ya, tinggi. Tinggi. Kalau kelemahannya kan, sama lomba burung yang biasa, dua sih kan? Ya. Nah, kalau di sini kan per blok. Jadi, misalkan kita hanya ketemu juara tiga, itu kan juga masih bisa juara satu. Ya. Ya. Jadi, alasan mesti durasi dari awal sampai akhir itu agak... Ya. Karena burung dasar itu nggak mungkin itu ya. Pasti ada cepat. Ya. Karena per blok itu ya. Makanya mereka, mereka ini senior-senior ini, bikin sistem seperti ini kan. Seperti itu. Dan mereka pun kan karena capek dicurangin kan. Betulnya betul-betul ini. Misalnya, yang namanya Fitri BKS, sama Rinda ya. Itu betul-betul meramaikan dunia burung sebetulnya. Bahkan terakhir itu, yang ribut-ribut sampai malam untuk single factor, waktu itu kalau nggak salah di Jakarta. Iya. Di Lapan Banteng. Lapan Banteng. Lapan Banteng, sampai jam berapa itu, Tad? Oh, sampai tengah malam. Kalau itu keras banget lu antara Sintroni dengan Fitri BKS, gue inget banget itu. Iya kan? Kasus itu. Gantung gini. Untuk hari ini, PMM, udah berapa lama sih loh mbak? Langsung di PMM? Kebetulan saya baru kali ini. Baru kali ini kan? Ya. Karena pas kebetulan PMM yang kemarin-kemarin kan bareng. Ya. Ya. Kemarin saya sebenarnya kan sempet, sempet dimintain tolong sama Utama, Jakarta kan? Iya, iya. Kan sempet saya sama Yoga kan, sempet saya yang bikin awal-awal itu kan? Iya. Kemudian sudah jalan, saya tinggal. Tapi ini nggak tahu. Perkembangannya belum tahu lagi. Lalu dulu PMM mesti ada bareng. Jadi saya belum bisa. Saya dekat sama Pak Iskandar beberapa kali. Cuma memang pas kebulan bareng. Terus ini kan di Jogja. Ya. Ya lah. Dan gue yakin banget lah. Nanti pasti tadi ada nih. Alhamdulillah ketemu. Dan untuk hari ini. Menurut Mas Teddy ini gimana acaranya? Acaranya. Yang sudah berjalan. Penilaiannya gimana? Kalau penilaian. Kalau saya lihat penilaian hampir ya. Hampir sama SMM. Modelnya ya? Ya. Dari sistemnya mirip. Terus blok dorongnya itu sama. Kemudian. Pak Kemnya juga sama. Menurut saya loh. Maksudnya dicari ya buruk seperti itu. Ya. Ya. Kita kan. Maksudnya. Beberapa kali di SMM. Kita tahu. SMM ada perubahan seperti apa. Lebih baik. Lebih baik lah. Mungkin PMM ini kan. Isunya kan anaknya kan. Iya. Ya betul nih. Kalau anaknya. Anaknya SMM betul. Iya. Sama. Ya kalau menurut saya. Terlepas dari saya tadi. Masuk ya juara. Tapi memang. Ya. Itulah. Kelihatan kok. SPM. Seduluran. SPM. Silaturahmi. Silaturahmi. Pecintamurai. Sorry. Silaturahmi Pecintamurai. Mas Teddy sebagai apa di situ? Saya sebagai ketua. Ya kan. Ya. Karena. Belum lama ya? Belum. SPM itu. Hmm. Hampir setengah tahun. Setengah tahun ya. Waktu itu. Sempat rame-rame. Di sosial gue. Sempat komentar. Waduh. Kalian Teddy. Selamat lah. Soalnya apa? Pengalaman beliau ini. Eh. Udah. Udah. Asa manis lah istilahnya. Udah. Merasakan kan. Jadi. Layak lah. Kita dukung. Apa ya. Yang dilakukan elemen trending dengan SPM-nya. Yang tadi di awal. Seperti ukapkan bahwa. Ada. Eh. Salah satu. Pemain besar yang. Bosan dengan kecurangan. Mungkin salah satu. Alasannya mungkin itu. SPM. Kenapa Kang Teddy ada di situ. Ya. Nah. Gini. Kalau. Yang penting masih bisa. Terarah. Juri itu. Sebenarnya kan. Semua itu tergantung nakoda. Hmm. Juri nakal itu tergantung nakoda. Ya. Kalau nakodanya sudah benar. Ngarahkan. Namanya manusia gak ada yang luput. Dari kesalahan. Yang penting. Jangan. Salah itu dibuat. Ya kan. Nah. Kalau nakodanya udah oke. Sesuainya oke. Ya kenyataannya seperti apa. Kan kita udah lihat. Kemarin. Saya. Gelaran kemarin juga. Apresiasinya. Bagus. Ya. Walaupun ada satu. Dua pemain yang tanya. Seperti apa. Kemudian dijelaskan. Ya udah. Mereka tiba. Karena seperti itu. Dan kita hari ini memang. Ketemu. Kayak sekarang. PMM juga pagar kan gak jauh. Ya 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 ya. Orang di sini. Lihatannya. 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 Lihatannya sekarang sama. SMM. Masterpiece juga begitu. Kemudian. PMM. Terus. Ada lagi. Yang duduk di bawah. Oh ya. Viking. Benar-benar di bawah ya. Itu kalau. Logikanya. Kalau kayak Viking juga malah. Orang mau nakal gimana. Dirinya. Benuh diri. Benuh diri. Benuh diri. Benuh diri. Ya kan. Makanya. Pak Priyo mungkin juga. Udah capek kan lebahnya. Seperti itu. Makanya dibikin. Dibikin seperti itu. Dan itu kan memang. Punya Pak Priyo sendiri kan. Betul betul. Saya pribadi. Bagus. Kemarin saya kesana juga. Jadi. Ini betulah saya. Yang belum memang masterpiece. Belum. Belum sempat kesana. Belum ya. Belum ya. Panji malah awal-awal tuh. Yang bikin. Agak bikin heboh. Waktu itu. Beda. 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 Yang ada bantuan. Lombanya. Terlombanya. Sembulan sekali. Enggak. Kita untuk agenda. Agenda event itu. Per tiga bulan. Per tiga bulan. Per tiga bulan tuh. Kopdar-kopdar itu. Yang besar itu. Kemudian. Untuk. Tiap. Tiap. Bulan sekali. Minggu. Terakhir. itu kita bikin lager lager ada ada lagernya di tiga tiga ratus Iya sih memang dupat 24G memang gitu agak lumayan mau edukasi suka buat kemanasan suka saat tiga bulan kalau memang mau kita untuk dua bulan kita dua bulan tapi Oh kondisional kondisional sementara kita jadwalnya seperti itu terus gini yang tadi main burung rawat burung lomba dari Sabang sampai Merauke sudah dijalani pada akhirnya orang di SPM target apa sih gua mau tahu nih kalau tadi gua nggak ada target apa-apa ada big frame kak ada kalau dibilang di lomba cari uang kok saya merasakan kemarin rugi sudah full gantangan kita ambil perjanan ternyata setelah ditungguji karena kita juga maaf model sekarang kita kayak juri seleri juri beda kita lebih menghargai mereka karena apa biar juga itu reward buat mereka juri-juri ini kan seneng kalau dapetnya juga banyak rekan juga enggak nganan miri yang nganan miri ini bahaya ya betul jadi ngerusak kita ya kita harus hargai dia ilmunya dia SDM nya dia kita hargai nah makanya disitu kita pengeluaran segitu lebih banyak memang tak mikir main Wah bisa dapet duit ini ini ternyata enggak malah rugi itu arahnya mau kemana selalu baru gitu kalau arahnya sih enggak ada arah karena kita ya udah lah kita sementara buat seneng lah kita buat seneng dulu karena kita kebetulan SPM ini kan bareng-bareng Oh yang punya garasi arena itu Mas Duna kebetulan ada di sini juga ini garasi di arena itu juga beliau juga sama sama pemenang lain udah capek itu ayo kita diam fasilitasi ya tak fasilitasi enggak usah mikir dana betulan kita ada bahasanya baking lah ah jadi kita oke lah kita kerjakan seperti lombak file play nombok dan nombok lah kalau file play nombok kalau mau nggak nombok ya jangan file play Iya betul nggak iya gini-gini karena kita dari segi kocokan tiket seperti ini kita pun tiga tajam enggak enggak bisa orang-orang titip gantangan saya minta tengah inilah request nggak ada apalagi SPM kita pakai aplikasi tapi di aplikasi woi kalau ada tak review kan tapi mungkin aplikasi itu pesen kita nggak ambil dari aplikasi yang sudah ada di kita pesen sendiri sendiri yang secara 24G nanti klik itu nggak mungkin ada ketumbuk nggak mungkin ada apa klik udah keluar gitu keluar kita keluar print out kita konekkan ke print out seperti khasnya itu ya kita keluar satu-satu atas nama siapa tiketnya apa nomornya apa keluar kok keren kan itu lumayan ini seru bro seru karena kedepannya harapannya apa yang dilakukan oleh teman-teman yang main gate 24 memang tujuannya kan untuk fair play dan apa yang lakukan eh masa ini dengan SPM juga memang tujuannya fair play karena untuk cari untung agak sulit nggak cuma ada ini belum kerasa nggak bisa merasakan nggak bisa walaupun kita-kita sudah ada sanggar kita kan ada sangat wajib kalau dihitung itu ada selerinya ada keuntungan iya sangat pasti ada cuma keuntungan itu kemarin kita memang masuk angkas biar ke depan memang kalau memang lo badan nombok pakai itu iya cuma ya ini kan belum mau baru jalan belum-belum bisa merasakan walaupun sangkar udah sangkar sementara untuk member kelas member wajib member wajib punya sangkar SPM wajib harganya berapa sangkannya 1,7 rata biasa ah gini boleh nggak nomor teleponnya kita share mungkin ada teman-teman lain mau tanya lebih jelas mungkin bisa berpartner seperti apa kalau sebutin nomornya berapa nomor teleponnya 0821 3476 1717 Oke jadi untuk teman-teman yang ingin mengenal mengetahui lebih dekat lagi apa itu SPM bagaimana jadi membernya langsung menghiburi beliau langsung ya kecilan kayak saya ini ke PMM ini kan suka studi banding saya studi banding saya ngobrol banyak sama Pak Es, Pak Eskandar seperti apa dengan Pak Ewan Bacar ya karena beliau kan dua pilarnya kan saya sharing gimana cuma ya memang mau gimana lagi kita harus ngikuti senior yang sudah ada iya dibilang niru ya meniru tapi kan kita ambil niru yang bagus iya nyatanya kita ambil dari SMM ya sama dari Masterpiece yang lebihannya apa kita ambil dari PMM kita ambilnya yang SPM kemarin nggak dikenal mulai orang tahu dan kemarin sudah mulai kopdar kemarin ya anusiasnya makin bertambah ya makin banyak anusiasnya ya mudah-mudahan bisa lah bisa bertahan yang susah kan bertahan ya yang yang pertahanan lebih susah daripada menciptakan menciptakan terus mumpung ada Mas Teddy nggak lengkap rasanya kalau kita nggak tanya koleksi burunya yang hari ini kebetulan di tiket 1 juta 100 juara satu kalau nggak juara satu memang beliau ini suka sungkan main ke lapangan mau nggak mau memang harus burung yang terbaik apa nama burungnya masih tapi restu restu milik pribadi bukan kebetulan milik Mas Bintang Bintang Pradana laten sampai narawat ya kita jadi satu tadi yang sesi 700 burung satunya Kencono Sakti kedua kedua ya Samenbo juga jadi wah ya saya mau jalan bareng-bareng sama kawan-kawan kita kan memang harus satu tim kerjasama makanya seperti ini saya bisa ke sini karena sudah ada masing-masing tinggal koordinasi ya sama kayak di BKS seperti itu restu nah burung yang merawat Kang Teddy sendiri lebih kebetulan kalau restu bukan cuma kita cuma koordinasi-koordinasi Oh ya jadi istilah masing-masing satu satu rumah nggak bisa lebih dari dua burung Oh kita murah nggak ada yang lebih dari dua burung maksimal dua yang diri sendiri yang mana kebetulan yang saya dirumah itu kalau kemarin Kencono di saya terus saya pindah karena akan banyak kru dan harus dibagi satu-satu karena biar semua merasakan dan kita sistemnya misalkan ada berapa orang ini berapa kru ini ayo sama-sama dirawat sama-sama biar dapat penghasilan keren banget bareng misalkan ini yang rawat si A tadi restu bentona si B kan sama-sama prestasi mereka dapat terima-terima iya ya ya kita sih manfaatin teman-teman bos-bos ini aja ya punya kita sebagai kondisi sebagai leader kita sebagai leader aja cuma mengalahkan misalkan burung kurangnya seperti apa ya kita kasih tahu Oh burung seperti ini kurang seperti ini udah mungkin bahkan sayang ke burung lebih sayang kita daripada pemiliknya mungkin ya ya hahaha dulu kan sampai sekarang malah saya punya pribadi itu malah kadang kegeser gitu ya nah ini makin seru sebetulnya kan jadi bahwa lomba burung mungkin itu juga satu alasan bahwa konten ini membuktikan bahwa ini bisa mempunyai suatu prospek yang lumayan untuk kitanya ya iya karena kan apalagi kan lomba sekarang maaf ya maaf kita nggak usah mikirin ngasih juri A juri B utuh kan kita daftar pulang untuk ya udah kita dia itu dipotong uang tiket sekian selesai hasil ini kita bagikan semua bareng-bareng kita makan sama-sama soalnya gue sedikit banyak mengikuti perjalanan beliau bro dan dari badannya belum setambun ini udah buncit ya kan jadi itulah dunia burung ya kita doakan aja dunia burung ini bisa tetap lebih semarat dengan gaya 24G yang namanya juri honornya makin gede selerinya makin gede makin nyaman betul makin sejahtera betul iya kan ya makin sejahtera dan nggak akan belok-belok iya jelas itu dan Kang Teddy walaupun lombanya rugi tapi produknya laris kan bisa menutupi hahaha jadi nggak ngomongkan kita kan memang harus seperti itu ada ini terima kasih banyak bangsa lah sukses atau tahu sesuai tanggal secara Hai minyak Medicaid Hai hai Jeff